Halo sahabat Kompas TV, seperti biasa, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Senin, 8 April 2024, bersama saya Glory Oyong Presenter Artificial Intelligence. Kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di ruas jalan tol KM 58 Jakarta Cikampek, Senin pagi. Sebanyak 2 kendaraan minibus terbakar dalam insiden kecelakaan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, ada sebanyak 12 korban meninggal dunia yang terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan. Listio sebut pihaknya tengah melakukan proses identifikasi untuk mengetahui identitas korban. Sedang melakukan upaya untuk mendapatkan ciri-ciri dari korban yang meninggal, Karena memang kondisi lukanya cukup berat, sehingga tentunya perlu dilakukan langkah-langkah post-mortem. Dan dari 12 jenazah, dari 7 laki-laki dan 5 wanita. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membantah isu Presiden Jokowi ikut dalam pembahasan Kabinet Pemerintahan selanjutnya. Menurut Bahlil, Jokowi sebagai Presiden Ridua Periode, sudah tahu betul mana saja hak prerogatif Presiden terpilih. Meski begitu, Bahlil menyebut tak menutup kemungkinan jika Jokowi jadi penasihat Presiden terpilih. Menurut Bahlil, semua kemungkinan bisa terjadi, selama tidak menyalahi konstitusi. Soal pembentukan kabinetnya dibahas juga dengan Bapak Presiden? Enggak, itu karena hak prerogatif Presiden terpilih. Karena Bapak Presiden Jokowi itu memberikan, Bapak Presiden Jokowi ini kan sudah dua kali menjadi Presiden, tahu mana hak prerogatif Presiden terpilih dan mana yang bukan. Tapi Bang Ara bilang, ada kemungkinan Pak Presiden itu jadi penasihat Pak, khusus Pak Prabowo gitu loh Bang. Ya, semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya, namanya kemungkinan kan semua terjadi, selama dalam kerangka konstitusional. Presiden Jokowi membagikan bansos berupa paket sembako kepada masyarakat di depan Istana Merdeka Jakarta. Jokowi sempat memantau langsung pembagian seribu paket sembako dari gerbang Istana. Isi paket sendiri berisi beras, minyak, biskuit, gula, dan teh. Heru klaim pembagian sembako ini menjadi kebiasaan Presiden Jokowi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah kurang lebih seribu pisis, seribu kantong. Siapa yang dibagikan? Dibagikan adalah masyarakat yang sedang melintas di wilayah Istana, Gojek, dan masyarakat umum. Kurang lebih seperti itu memberikan bahwa Bapak Presiden memperhatikan kepada masyarakat yang terakhir masih di Jakarta. Oke, cukup. Kok gak simbolis? Enggak, tadi beliau sudah lihat. Kamu mantau aja? Iya, mantau. Ini kan karena ini jalan ya, bergulir terus. Maksudnya motornya bergantian. Cukup. Seperti pemberiannya apa? Ya, ini kan kebiasaan Bapak Presiden ingin dekat dengan masyarakat dan menjelang di akhir bulan Kamadan, memasuki Idul Fitri. Beliau memperhatikan itu. Pak Presiden gak ngasih langsung apa karena ada kekhawatiran kemarin ribut-ribut? Enggak, enggak ada. Enggak ada. Rutin kok kemarin juga di Bogor juga ada. Kemarin di Bogor nanti akan di Cipanas atau di Bali atau di Jogja. Ya, terus ketika Bapak Presiden menginginkan itu dari kunjungan ke daerah. Nah, itu dia tiga berita terpopuler hari ini. Saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, and comment YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk like, share, and comment YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk like, share, and comment YouTube Kompas TV. Saya begin Fri Dianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independent, berpercaya. Terima kasih. Terima kasih.